Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Sofyan Jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi ke teman-teman Saya akan share pengalaman hari ini Ini politron PN52OP123 Jadi kasusnya adalah R57B Terbakar teman-teman Dulu waktu saya di tempat Nah jadi teman-teman jika teman-teman menemukan R57B itu terbakar Saya matikan dulu Oke Jika Mana dia? Ini ya Fokus, fokus R57B ini terbakar teman-teman Tidak usah mengukur-ngukur Teman-teman langsung ganti 3 transistor ini ya Di T505, T506, sama T504 ya Sebenarnya kalau kita nuduh ya Mana yang rusak Tapi biar teman-teman itu tidak kerja lama Artinya untuk mempersingkat waktu Teman-teman langsung ganti 3 komponen ini Jika menemukan R57B terbakar Jika menemukan R57B terbakar Saya matikan dulu Oke Jika Mana dia? Ini ya Fokus, fokus R57B ini terbakar teman-teman Tidak usah mengukur-ngukur Teman-teman langsung ganti 3 transistor ini ya Di T505, T506, sama T504 ya Sebenarnya kalau kita nuduh ya Mana yang rusak Tapi biar teman-teman itu tidak kerja lama Artinya untuk mempersingkat waktu Teman-teman langsung ganti 3 komponen ini Jika menemukan R57B terbakar Yang paling tersangka disini adalah Yang rusak itu di T505 ini teman-teman Karena dia sebagai saklar pemindah tegangan Dia sebagai saklar pemindah tegangan dari 38 Ke tegangan sini ya Untuk disini 10 polnya disini nih Melalui D503 ini Nah gitu Kasusnya tadi begitu teman-teman Sepertinya komplek kasusnya untuk TV ini teman-teman Untuk tadi yang saya kerjakan ini ya Cuma nanya saja saya sharing di R57B Dan ini sudah Sudah finish teman-teman ya Tinggal saya tutup aja Apalagi ya Nah tadi juga kasusnya saya mengganti Di Ilko ini ya Ilko disini Di C513 Saya ganti Kenapa saya ganti Karena saya rasa Saya kayak ngerasa tegangannya kayak Ngelembek gitu Kurang Kayak butuh janggalan gitu Ya saya ganti Lalu kemudian Nah di itu kasusnya juga Oh ya saya sempat Saya sempat ganti T503 nya juga Sama T502 ini Saya menggantinya karena Stand B ya Stand B terus Jadi makanya kita Kita coba Cek 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 Akhirnya Penggantian pemain Dan finish Dan finish Oke sekian teman-teman Dari saya Mungkin Nanti saya akan share lagi Pengalaman-pengalaman yang lain Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bantu subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Tombol loncengnya juga Biar nanti teman-teman Jika Saya mengupload video terbaru Teman-teman mendapatkan Notifikasi dari Uploadan saya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sekolah Panas Bye-bye Sampai jumpa